445 mesin parkir terpasang di 56 ruas jalan di Kota Bandung sejak akhir 2016 lalu. Mesin parkir ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi pungli dan pengelolaan retribusi parkir di Kota Kembang. Lalu, cukup efektifkah mesin parkir ini di mata masyarakat? Berikut ulasannya. Terima kasih telah menonton! 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 Setiap kok yang menentukan itunya mesin. Dari sisi keamanan kendaraan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Meski ada mesin parkir, juru parkir tetap bertugas mengawasi kendaraan dan membimbing masyarakat menggunakan mesin parkir. Dalam standar operasional pelaksanaannya pun, satu mesin, satu juru parkir. Hal ini akan berlaku seterusnya. Kalau kemungkinan sekarang kan nanti tetap ada cukir. Tapi kan gak bisa bayar ke tukang parkir karena harus cashless. Mereka harus nge-tap ke ini. Kalaupun misalnya dititipin ya harus kartu juga yang dititipin ya. Jadi intinya yang poin utamanya bahwa kalau kemarin mah, kan yang kemarin masih pakai koin ya. Kalau kita bayar dia tidak masukkan itu masih ada ini. Sekarang kan kita tidak bicara masalah uang, bicaranya masalah cashless gitu, masalah kartu gitu ya. Jadi insya Allah yang ini lebih-lebih ini lah, lebih-lebih tertib. Nah fungsinya cukir itu mengingatkan di situ, Pak, Anda kelebihan Anda harus bayar lagi gitu. Nah kalau-kalau sudah terpenuhi ya sudah, nanti tinggal keluar aja. Cuma di kita belum bisa bebas tanpa cukir gitu ya. Kalau di kita. Nah kalau di luar memang mungkin sudah ada yang tanpa cukir. Malaysia pun tanpa cukir, mereka bayar sendiri ke situ. Selain sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem parkir on the street, penerapan alat ini juga diharapkan mampu mencegah adanya pungutan liar. Dan yang paling penting, keberadaan mesin parkir ini jadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Desi Juliani, Diki Nawazaki, melaporkan untuk NET. Balas, balas, balas.